Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto membuka suara terkait usulan pemecatan Gibran Raka Buming Raka dan Bopinal Sution dari kader Partai Moncong Putih. Hasto menyatakan putra sulung Presiden Jokowi Dodo itu sudah diberikan surat sanksi pemecatan dari DPC Partai. Surat tersebut berisi pengajuan atau usulan agar DPP memperhentikan Gibran dari keanggotaan Partai. Meski demikian, Hasto sama sekali tidak membeberkan bukti surat dari DPC tersebut kepada awak media. Diketahui tindakan tersebut dilakukan, PDIP menyusul Gibran Raka Buming Raka yang sudah resmi menjadi calon wakil Presiden Prabowo Subianto. Atas hal itu, Hasto menegaskan telah menutup buku atas permasalahan tersebut. Hal yang sama juga berlaku untuk adik Ipar Gibran yakni Waliko Tame dan Bopi Nalsution. Mengingat belakangan ini, Bopi Nalsution kerap menyatakan dukungannya untuk Prabowo Subianto dan Gibran. Seharusnya, Bopi yang merupakan kader PDIP memberikan dukungannya terhadap pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Meski demikian, Hasto tak membeberkan perihal kepastian status Gibran dan Bopi sebagai kader PDIP, usai adanya usulan pengecatan tersebut. Terkini, Hasto Kristianto menyatakan pihaknya dan partai politik mendukung memilih untuk fokus memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sebagai informasi dalam surat yang dikeluarkan DPC PDIP Medan, Bopi Nalsution diberikan waktu tiga hari untuk mengundurkan diri dari PDIP. Hal tersebut dilakukan selesai ada pemanggilan dan klarifikasi oleh bidang kehormatan PDIP pada 6 November 2023 lalu. Padahal, Bopi saat itu menyatakan ingin mendukung pasangan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Selain itu, disebutkan ada sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa Bopi melanggar kode etik dan disiplin partai. Atas permasalahan tersebut menantu, Jokowi itu dinyatakan tak memenuhi syarat sebagai kader PDIP.